Kejaksaan Negeri Jayapura memusnahkan barang bukti yang disita dari 178 kasus pidana, baik perkara pidana umum dan makar terdiri dari narkotika jenis ganja seberat 20 kg, sabu-sabu seberat 200 gram, serta sejublah senjata tajam. Pemusnahan barang bukti kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah, merupakan akumulasi kasus sejak tahun 2021 hingga April 2022. Pemusnahan dilakukan bersama Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, Kepolisian Resor Kerom dan Polres Jayapura, serta Badan Narkotika Nasional Provinsi Pepua. Untuk barang bukti narkotika jenis ganja dimusnahkan dengan cara dibakar, sedangkan sabu-sabu dimusnahkan menggunakan blender dicampur dengan air sabun dan dibuang. Kita kategorikan ini ada dua perkara sebenarnya. Yang pertama, tepuk tangga depan bukti, termasuk barang bukti penayan, perusahaan, 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 dan sebagainya. Yang memang guni keputusannya adalah dilapas untuk dibusnahkan. Alat-alat yang dipakai. Yang kedua adalah barang bukti yang berasal dari penyelan narkotika. 80% itu perkara ganja. Ganja sisanya yang 19% itu sabu-sabu, sedangkan yang 1% itu obat. Kajari Lukas Alexander menambahkan, 80% kasus narkotika jenis ganja berasal dari negara tetangga yakni Papua Nugini. Ada pun pemusnahan barang bukti berjalan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan. Dari Jayapura, Papua, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.